Berarti mapnya bakal tuh jadi api, nah terus di dekat buffnya itu banyak bolong-bolong. Ya naganya tuh, jadi kalau misalnya darah musuh itu udah di bawah 20%, nah tuh ada naga yang ngedamage. Tuh, ledak lagi nih, tuh, tuh ada naga tuh. Halo guys, kembali lagi di channel Kureko. Nah sekarang mode baru yaitu elemental drift udah rilis, tapi ini masih mode uji coba cuy. Nanti kalau misalnya udah fix, udah balance, udah bagus lah gitu ya, baru diterapkan untuk sebagai PvP dan juga sebagai rank. Dan ini mode-nya terbatas ya cuy ya, hanya aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 11 April. Nah gue gak tau nih kapan dipake buat di PvP sama rank ya, tapi intinya kita bakal coba nih gimana efeknya. Kok malah gue dapet support ya? Gue mau pake Vigar loh padahal. Emang bisa Vigar APC? Bisa, bisa. Oke, let's go. Oh, dia mau support tuh. Thanks. Gak apa-apa lah. Nah, ini dia mode baru elemental drift. Dan di sini tuh, kalau misalnya kalian pencet buat ngeliat statistik ya, misalnya di atas ada 2 lingkaran sama 1 yang kayak diamond gitu. Nah, tempat diamond ini nantinya bakal keliatan soul dragon-nya itu apa cuy. Aduh, kita mirror nih lawan Vigar. Ini elemental drift sekarang masih uji coba ya. Selama 12 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 11. Dan nanti kalau misalnya... Aduh, kamprek. Gak dapet lasit loh. Kalau misalnya nanti udah kayak agak balance gitu. Nanti baru diaplikasiin ke mode biasa. Buat ke rank, ke PvP, baru diaplikasiin. Kayak ini dulu loh. Kayak role selection dulu kan juga ada uji coba-nya dulu cuy. Sampai akhirnya baru dimasukin ke rank. Nah, ini skin baru Vigar recall-nya kayak gini ya. Jadi dia kayak ngeluarin boneka gitu yang jadi gede. Malahan kayak champion-nya genar cuy. Bukan kalian gak tau, jadi di law PC itu ada namanya champion genar. Dia itu termasuk Yordal juga. Kalau misalnya lagi mode biasa gitu ya, dia bakal jadi range. Biasanya dia di baron nih. Nah, tapi kalau misalnya dia udah mode berserk gitu. Ulti kayaknya ya. Dia bakal berubah jadi gede dan dia jadi jarak deket cuy serangannya. Dan efek skill-nya juga bagus banget gitu ya. Nah, ini skill 1-nya jadi warna kuning. Terus skill 2 ada bonekanya bagus banget cuy. Kayak gini nih. Tuh ada bonekanya. Kampret. Kok gak mati ya? Dan skill 3-nya kayak sama aja diinding. Cuman diindingnya itu dari spatula. Coo! Nice, tuh. Ini DG pertama nih. Kalau misalnya ini DG air, berarti udah pasti soul-nya itu bukan air. Karena DG itu kan bakal beda DG pertama sama DG kedua. Kayaknya sih gitu. Oke, DG pertama. Tuh lingkarannya keisi 1. Tinggal dapet DG satu kali lagi. Oh iya, DG kedua tanah. Berarti nanti setelah DG kedua ada yang ngambil bebas siapa aja yang ngambil. Pas yang kedua udah dikill baru deh muncul soul-nya. Map-nya berubah. Map-nya berubah ngikutin DG gak sih? Ya, map-nya itu berubah ngikutin DG kalau DG kedua udah diambil gitu. Misalnya DG ini kan DG tanah nih. Nah, kita lihat dulu nih DG ketiganya apa. Kalau ternyata air, nah berarti map-nya bakal berubah kayak air. Kalau api, map-nya kayak api gitu. Coo! Jangan ulti gue, Coo! Goodbye, selur. I'm sorry. Enjir, gak mati loh. Mati dong, tas! Yaa, kurang. Yah, dia ada begituan dong. Duluan baik. Waduh, ada KZ kita ternyata, Coo. Oke, gagal, KZ. Wah, di belakang ada siapa ini, Coo! Coo! Jir! Goodbye, lho, Vegar. Master, emang gak ada obat. Emang wajib di-ban, Coo. Gampang banget ya. Skillatunya kan jadi gak ada kelas-nya. Nah, ini kan DG yang kedua nih. Bebas siapapun yang ngambil, map-nya bakal berubah. Habis ini. Habis DG ini diambil. Pokoknya setelah 2 DG. Oke, kebetulan kita yang dapet. Kita lihat, soul-nya ternyata soul... Soul api, Coo! Berarti map-nya bakal... Oh, iya, iya. Jadi api. Wah, anjir. Nah, terus di deket buff-nya itu banyak bolong-bolong. Buff-nya doang apa semua buff? Semua buff. Yang bolong-bolong. Buff kita juga. Nah, terus di sebelah... Apa namanya? Di statistik ini juga kelihatan tuh. Di diamond itu logo api. Berarti abis ini yang muncul itu pasti DG api. Sampai salah satu tim itu dapet 3 DG. Kita kan dapet 2 DG nih. Berarti 1 kali DG lagi berarti. Ya udah, berarti bawa lead aja ya. Bebas. Buat nge-check aja sampai elder. Gue pengen liat elder nih sebenarnya. Guys. Mau santai nggak? Liat elder dulu. Ini buff kayak begini. Kagak ada aman-aman-nya aja. Iya, coba masalahnya. Bisa masuk lewat mana aja juga. Ups, nggak kena. Cuma di buff doang ya? Di buff doang ya? Iya, di buff doang. Mau nungguin elder nggak, bro? Anjing. Iya, dis. Ih, tai nggak mau kasih gue pentak ya, tot. Oke. Biar jadi konten. Jadi siapapun yang dapet 3 DG pertama, dia bakal dapet soul. Habis itu muncul elder. Tapi kalau misalnya habis ini bukan kita yang dapet DG, yaudah bakal ke-delay lagi. Bakal muncul lagi DG api. Terus kalau misalnya habis itu mereka lagi yang dapet, berarti DG mereka baru yang kedua. Makal belum elder lagi. Gue kira api-api ini nggak bakal gerak aja. Ternyata gerak. Api-api yang deket sini nih. Tuh, ini kan di gue ada efek-efek apinya nih. Gue kira efek apinya ini nggak bakal gerak. Cek Kuroi gue nanti. Bener ya, ternyata abis ngetik nge-lag aja. Gue kira bukan ini. Aku normal bangkur. Kalau misalnya lo abis ngetik ya itu agak patah-patah gitu bentar. Dikit doang tapi. Oke, DG udah dapet 3. Berarti elder abis ini bakal muncul. Nah, tuh kan udah berubah nih. Iconnya ikon elder nih. Nah, tuh di ikon atas juga udah mulai bercaya tuh. Jadi siapapun yang dapet 3 DG pertama bakal muncul elder. Nah, ini kalau elder gimana? Nah, kalau misalnya elder ya nanti. Kalau misalnya elder ya spawn nih. Terus kita ambil buff-nya. Kita bakal dapet buff kalau misalnya. Gue nggak tau sih di wild review diberapa. Tapi kalau di PC tuh kalau misalnya lo ngebikin musuh itu darahnya di bawah 20%. Musuhnya lo mati. Terus kan kita dapet 3 DG nih. Kalau kita dapet 3 DG kita yang nge-claim soul namanya. Soul api. Nah, soul api tuh buff-nya disini kita bakal dapet tambahan damage untuk skill dan juga attack. Terus ngasih efek bakar-bakar juga. Cooldown-nya 3 DG. Oh, ini kayaknya ini ya. Elder biasa ya kayaknya kita yang dapet soul ini. Tuh, skill gue ada efek bakar-bakar. Ada ledakannya. Tuh, ada ledakannya. Oh, iya. Ini ada di bawah ini ya. Ini gue skill nih. Tuh, ada ledakannya. Ada cooldown-nya 3 DG. Iya, test basic attack aja ya. Tuh, basic attack aja ada bakar-bakarnya. Ada ledakannya, tapi ada cooldown-nya 3 detik. Beda ternyata. Sama yang elder di mode biasa. Oh, elder warungu. Elder warungu. Iya, eldernya beda cu. Ini elder khusus. Jadi elder itu cuma 1 doang. Kalau musuh yang dapet gimana? Iya, musuh yang dapet buff-nya dong. Jadi, buat munculnya elder itu syaratnya doang dapet 3 DG. Ya, abis ini kita bakal kontes lagi. Buff-nya nggak permanen. Oh. Oh, nanti buff-nya elder ini nggak permanen? Nggak, beberapa menit doang. Jadi, abis eldernya habis, dikontes lagi eldernya. Jadi, chance-nya itu buat comeback masih gede gitu loh. Nggak kayak yang sebelumnya. Besser kayak gini. Dapet kayak rank biasa. Ya, kayak rank biasa lo dapet buff elder permanen aja. Penta nggak sih? Penta nggak sih? Jangan aja dapet dia ngambek terus nggak mau ngasih elder. Oke, kita tes nih. Bagus, cok. Udah, mati lo. Jangan sampe smite lo, cagagagal, cok. Oke, kita dapet elder. Yaya, kita coba nih, kasik nih. Efeknya gimana? Buruan, cok. Buruan ngapain, cok? Jadi, kalau misalnya lo berhasil ngebikin, Ya, nggak keluar dong efeknya. Kalau berhasil apa? Jadi, kalau misalnya lo berhasil ngebikin darahnya di bawah 20%, Bakal langsung mati nih, dia. Ya, jangan di-end, lho. Tepatnya kita tes ke sini, ya. Ya, dia nggak mau, cok. Yaudah, nggak usah di-end, nggak usah di-end. Gue mau ngeliat efek naganya di sini, cok. Kayak gimana naganya. Jangan lupus lu, cok. Wajib, iya, cok. Iya, kan? Luda, kan? Coba lo tes lagi, coba lo tes lagi. Lo serang aja, lo serang aja. Lo habisin aja mereka. Tuh, ada naganya tuh. Keluar. Ada apa ya? Iya, naganya tuh. Jadi, kalau misalnya darah musuh itu udah di bawah 20%. Nah, tuh. Ada naga yang nge-damage. Tuh, ledak lagi nih. Tuh. Tuh, pada naga tuh. Kayaknya terus-terusan nggak sih, Bang, Pur? Ngapanya terus-terusan? Eldernya? Iya, bakal ada terus-terusan. Cuma kan di sini, Eldernya tuh selama beberapa detik doang. Eh, efeknya kan. Oke. Jadi seru sih menurut gue. Nggak, nggak tuh, Bang. Tuh, Pak. Siap ada yang biasa menikin ini sih, menurut gue. Mencoba sekali lagi, Kak. Yuk, coba sekali lagi, Kak. Nah, kita dapet DG pertama. Kita cek sebelah atas tuh. Keisi satu lingkaran. Berarti abis ini DG api, keisi lagi satu lingkaran. Habis itu kalau udah nge-kill 2 DG baru muncul soul-nya. Berarti ini abis mereka DG ini bakal muncul soul-nya. Map bakal berubah nih. Pokoknya setelah DG 2, mau kita dua kali atau satu-satu, itu map-nya bakal berubah. Nah, map-nya berubah nih. Kok nggak berubah ya? Nah. Nah, tuh ini nih. Map-nya udah berubah nih. Berarti soul-nya itu soul air. Tuh. Di diamond-nya itu ada icon air. Jadi kalau air itu rumputnya lebih banyak. Langsung hilang lu Yanti. Nah, abis ini DG selanjutnya itu air terus. Nah, ini rumputnya lebih banyak. Enak nih buat para rember. Terus ada bunganya juga. Tapi bunga nggak ngaruk kan? Nggak. Nggak ada fungsinya cuma gigi-gigian dong. Nah, itu Eldernya nanti berubah juga nggak? Nggak. Nggak, Eldernya itu Eldernya sampai akhir. Jadi Eldernya itu ada durasinya di sini. Kalau misalnya darah musuh di bawah scan persen gitu. Langsung kena execute damage. Jadi bagus banget gitu. Chance buat nge-comeback itu lebih bagus. Good bye selurur. Ada orang di sini tadi ya. GZ tuh. Tuh, langsung cepet. Nggak dapet. Berarti ini DG kedua. Oh, berarti belum nih. Belum dapet soul berarti. Jadi kalau misalnya abis ini kita yang dapet nih. Masih belum Elder berarti. Pokoknya masing-masing tim harus punya 3 DG dulu berarti. Cuman kenapa segitiganya dibikin 2 doang? Nah, barasanya kita dapet DG. Lingkarannya udah keisi 1 DG api. Dan abis ini DG air. Nah, kemungkinan besar ini kayaknya bakal DG tanah sih nanti soalnya ya. Abis ini DG air. Terus siapapun yang ngambil DG air. Itu kan DG yang kedua ya. DG airnya. Nah, otomatis setelahnya bakal muncul yang namanya perubahan map coy. Nah, ini berhasil abis ini DG tanah. Nah, kalau DG tanah nih efeknya banyak ada di dinding nih. Kayak ini nih. Ada tambahan dinding, ada tambahan dinding. Cuman itu doang sih. Buat pokok-pokok apa ya? Yang enak tuh yang air gitu. Darahnya banyak. Semaknya banyak. Nah, jadi seperti yang gue bilang balusan ya. Setelah 2 DG berhasil di-kill. Baik itu kita dua-duanya. Ataupun musuh dua-duanya. Ataupun masing-masing satu. Itu mapnya bakal berubah coy. Kalau kayak tadi kan abis 3 DG langsung soul. Langsung dapet soul. Nah, cuman karena DG ketiganya itu musuh yang dapet. Otomatis belum ada nih. Satupun tim yang dapet 3 DG. Abis ini muncul DG tanah lagi. Oke, itu aja penjelasan tentang mode Elemental Rift. Nanti kalau misalnya udah bener-bener rilis di PvP dan juga rank. Gue bakal jelasin lagi kayak penjelasan video gue yang kayak gini nih. Sekian dari gue dan sampai jumpa di video berikut. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.